Untuk sekarang kita masih bersahabat, berteman baik dulu, untuk kedepannya gak tau lah ya gimana ya. Seperti apa sih sebenarnya? Ya untuk sekarang kita masih bersahabat, berteman baik dulu, untuk kedepannya gak tau lah ya gimana ya. Ya kita berteman. Berteman. Ya berteman kita paham. Ya usahabatan udah lama apa gimana? Enggak baru sih, jadi kenalnya itu di salah satu station TV passwordnya, jadi ketemu-ketemu aja, terus abis itu ketemu lagi di workshop buat iklan. Iklan abis itu ya mulai dari situ main tent setelah aku kelar sinetron itu kan di akhir Januari, baru ada waktu buat nongkrong ngobrol gitu-gitu. Berarti udah berapa lama tergitulnya pendekatan? Satu bulan lebih lah ya. Ya sebulanan terus. Satu bulan lebih lah. Ya sebulanan terus. Siap. Tapi ada kearah untuk menjalin hubungan dengan masalah. Hmm? Dari kamu? Dari kamu aja semakin lah. Kenapa lempar ke saya anak kamu aja. Ya untuk kedepannya kita gak tau Allah Alam kan untuk masalah jodoh, rezeki maut kan udah ada yang ngatur. Yang penting kita jalanin aja dulu, kita sama-sama punya misi. Loit juga kalau aku ajak konten mau, buat ngobrol-ngobrol juga asik, enjoy. Kita juga rencana mau ada bisnis bareng ya gitu ya. Jadi doain aja yang terbaik guys. Dari komunikasi sendiri lancar ya? Lancar sih karena dia bisa bahasa Indonesia untungnya. Kalau bahasa Inggris saya PR, pusing saya kalau bisa bahasa. Ini bisa dibilang sekarang jadi temen bule atau gimana nih? Waduh demen bule ya. Gimana itu ya? Aduh gak tau lah dapet ya ketemunya temen bule mau gimana lagi. Ya udah jalanin aja, enjoy. Ngalir aja ya gak? Ya ngalir. Ngalir aja. Ngalir aja. Ngalir aja. Tapi netizen gimana nih? Kayaknya responnya juga baik juga nih. Alhamdulillah netizen banyak yang support. Kayak orang-orang deket aku. Yang kayak waduh ayodih cepet. Seriusin nanti dia keburu diambil orang. Katanya kayak gitu. Kalau cepetan ini. Ini perjadian. Jadian dong ini. Ya udah kalau aku mah jalanin aja dulu. Untuk masalah kayak gitu-gitu kan. Nanti kan udah ada yang ngatur ya. Kamu pengen punya suami orang Indonesia? Mau banget. Kenapa kamu mau? Karena saya suka banget Indonesia. Dan saya pengen tinggal disini selamanya. Iya. Punya keluarga disini. Saya selamanya. Iya iya iya. Nah masa sendiri. Dukungan dari Bilar. Dan temen-temen yang lain. Gimana ya mas? Ya. Terutama Bilar. Kemarin kan udah ngobrol juga. Support banget deh. Cepetan gel lu. Liat gua tuh udah punya anak nih. Masa lu gak mau punya anak. Sabar gel. Kalau bilang. Ntar ada waktunya kok. Jalanin dulu perkenalan dulu. Satu sama lain. Iya iya iya. Tapi gak apa-apa nih. Bisa dibilang kan jadi. Ya. Beda negara gitu kan. Gak sama orang bule gitu. Gak sama orang Indonesia. Gak masalah buat masyarakat sendiri. Kalau buat gua sih gak masalah ya. Untuk keluarga juga gak masalah. Udah ngobrol sama nyokap juga. Gitu gitu ya. Yaudah yang penting kan sih. Gue yang ngejalanin. Yang ngerasain. Yaudah yang penting enjoy. Nikmatin aja gitu. Berarti udah dibawa ke keluarga dikenalin? Belom. Belom. Cuman aku pasti ngobrol aja. Mama. Dia lagi ini nih. Lagi intense lah sama ini. Lu baik anaknya. Gitu gitu gitu. Maksudnya ya. Ya bisa dibilang kan. Orang sahabat. Teman-teman. DJ juga bilang. Jangan lama-lama bang. Ntar. Gaji Adi lagi. Gaji Adi lagi. Iya. Kamu. Mau jadi apa nih. Jadi apa. Teman. Sahabat. Atau apa. Kita sahabat. Teman baik. Teman baik. Baik hati. Yang kamu suka dari Adi. Apa sih? Orangnya seperti apa sih Adi? Oh ya asik banget. Lucu. Dan tidak sombong. Lucu. Apa adanya. Jujur banget. Suka-suka gak sama Adi? Suka. Karena ya baik. Adi sendiri apa yang suka? Apa? Apa yang suka sama dia? Apa yang suka sama dia? Dewasa pemikirannya. Terus. Baik hatinya. Terus juga dia tuh kayak. Selalu down to art. Kayak gitu. Mau diajak makan pinggir jalan. Makan-makan apa aja. Gak banyak request gitu. Gak mau. Gak mau. Gak pernah dia tuh yang gak mau. Kalau aku ajak makan dimana aja. Sempet makan di Daul kan. Kalau anak Blok M kan. Yang nasi ayam itu. Malah dia suka. Kamu kenapa suka makan-makanan itu? Karena enak banget. Enak banget kan? Enak banget. Langkah kan. Bule kayak gini kan. Langkah kan. Dan rawon itu enak banget. Makan rendang. Pakai tangan lagi. Makan rendang. Ini bule ras. Tapi rasa Indonesia. Iya. Barangnya Brazil. Tapi hatinya udah Indonesia banget. Kamu disini bisa ngomong ya. Tadi di dalam. Kenapa gak usah ngomong. Kenapa gak di dekat. Dekat sedikit. Dekat sedikit. Oh guys. Sama-sama ada kamera juga. Iya. Ini dia. Mau makan rendang. Dia mau masak rendang. Oh iya. Udah ada belajar-belajar. Masak rendang. Di Youtube. Mau belajar. Ganteng belum. Oh mau belajar. Mau belajar. Udah ada niat lah. Niat baik. Kamu suka banget tuh. Sama masakan Indonesia juga. Iya. Aku mau belajar. Suka spicy juga berarti. Sedikit-sedikit bisa. Iya. Tapi kalau terlalu pedas. Enggak dulu. Dikit-dikit. Nah Mas Adi sendiri gimana. Mungkin. Kedepannya Mas Adi pengennya gimana sih sebenarnya. Kalau gue kedepannya kan. Sekarang kan. Udah gak pengen main-main lagi. Yang ngejalanin hubungan. Misalnya kayak apa. Ya aku bilang. Kamu gimana. Setiap kalau ngejalanin hubungan. Ini-gini. Gini. Ya udah. Jalanin aja. Gitu. Tentu masalah. Gimana gimana-gimana. Kita lihatnya ke depan. So far sih. Berhubungannya baik. Bagus ya. Jadi komunikisinya juga lancar. Walaupun dibalasnya 3 jam sekali. Chat saya. Namanya laki-laki kan berusaha. 3 jam sekali. Tapi kalau dia lagi kerja. Emang lama balasnya aku juga. Jalan megang handphone kayak gitu. Tapi video call-video call-an juga gitu. Ada lah. Sekali dua kali. Kalau lagi. Emang kosong kan. Kayak kemarin aku syuting di Solo. Dia lagi habis kerja syuting juga di sini. Ya sempat malamnya video call lah. Lagi apa. Liatin kucing. Kucing dia gitu. Yang bandel banget itu. Bandel banget. Liat tangan aku liat tuh. Liat tangannya. Cakar kucing. Cakar tengas. Perbedaan usia sendiri gimana sih? Siapa yang lebih muda? Yang lebih muda kayaknya aku. Oh iya. Beda berapa tahun? Gak tau berapa. Dua tahun ya. Dua tahun. Tapi seorang ini kalau masalah. Bisa iman gak sih Mas Adi sebenarnya? Ya kalau untuk itu. Tanya aja nanti ke Lawit dan ke aku. Bismillah lah intinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ke depan emang pengen serius ya. Pengennya kajian lalu. Jalanin aja. Ngalir aja. Seperti itu. Wah. Kalo dia kaget. Kalo dia bahasa Spanyol. Bahasa. Bahasa apa tuh? Bahasa planet lain. Bahasa planet lain. Portugis. Ya udah. Ngalir aja. Jalanin aja. Kayak gitu. Ya untuk masalah jodoh kan banyak lagi. Ntar kalo aku bilang. Wah ini kalo gak jadi. Gimana? Tapi udah ngerasa cocok gak sih? Satu sama lain udah nyambut. Kamu udah cocok belum sama gue. Cocok aja. 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 Baik tuh banyak. Korena baik tuh banyak. Tapi yang bikin nyaman tuh jalan. Ya itu dia. Nyaman. Nyaman. Nyaman kamu. Kalo yang nyaman saya gak berada disini. Oh. Tuh. Lain ada gak yang deketin juga? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kenapa? Kan kamu banyak. Kamu cantik. Masa gak ada yang deketin? Apa? Deketin aku? Untuk saat ini? Gak ada. Yang sebelum-sebelum aku? Banyak ya. Salah satu yang kamu ceritain. Gak banyak juga. Yang ceritain itu ya. Ceritain. Yang kamu ceritain yang dia ngajak itu kan? Salah satu lah. Ada. 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 Ada yang deketin dia salah satu lah. Host ya. Host di Trastity juga lah. Ada lah. Ada lah. Apa? Maiknya coba. Maiknya coba. Maiknya coba. Maiknya coba. Ya gitulah. Intinya ya udah jalanin aja. Siap cukup. Terima kasih ya.